Hai 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 selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya khususnya anak kelas 4 Bagaimana kabar kalian hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Senang sekali hari ini ibu dapat menyapa kalian kembali dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama yang pastinya materi yang akan ibu sampaikan hari ini akan sangat menyenangkan Tapi sebelum itu sudah lama kita tidak bersuah mungkin ada diantara kalian yang lupa dengan ibu Baik ibu perkenalkan diri dulu Nama ibu Retnani Yulistia dari SDN Pacar Keling 1 Surabaya Anak-anak hari ini kita masih dalam nuansa idul fitri Jadi ibu ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Baik anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya Supaya pembelajaran yang ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian Baik anak-anak kalian persiapkan diri kalian Ambil sikap sempurna Kalian tundukkan kepala sejenak Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik hari ini kita akan belajar tema 9 subtema 3 Tema 9 temanya tentang kayanya negeriku Subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia Ada pun materi yang hari ini akan kita pelajari yaitu tentang kegiatan manusia dan keseimbangan lingkungan Tetap stay tune di depan layar televisi kalian Nah anak-anak hari ini ada apa saja sih kegiatan pembelajaran kita Yang pertama kita akan belajar bagaimana Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia Yang kedua kita hari ini akan belajar mengidentifikasi tentang kegiatan manusia dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan Kegiatan pembelajaran kita yang ketiga yaitu Di akhir pembelajaran nanti ketika kita sudah belajar materinya Kalian akan dapat melengkapi peta pikiran tentang kegiatan manusia terhadap lingkungan Nah anak-anak bagaimana sudah siap belajar? Yuk kita mulai saja ya Seperti yang kita sudah ketahui kalian juga sudah belajar di awal tema 9 dulu Bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya Kaya akan apa? Kaya akan sumber daya alamnya Baik itu hasil hutan, perikanan, kemudian perkebunan, industri, tambang dan lain sebagainya Dimana semua sumber daya alam itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia Baik kita lanjutkan ya Nah hari ini selain kita mengetahui apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia Dan juga bagaimana pemanfaatannya Kita juga harus tahu bagaimana cara melestarikannya Supaya telak nanti anak cucu kita juga ikut merasakan sumber daya alam yang ada di Indonesia Nah anak-anak Pemanfaatan sumber daya alam Seperti yang kalian ketahui bahwa kita memanfaatkan sumber daya alam itu Yaitu menggunakan atau mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut Yang digunakan untuk memenuhi kepentingan manusia Tapi kalian harus ingat ketika kita memanfaatkan sumber daya alam Kita tidak boleh merusak ekosistemnya Jadi kita harus memanfaatkannya secara efektif dan efisien Dan kita juga harus memikirkan bagaimana kelanjutannya sumber daya alam itu Jangan sampai nanti generasi berikutnya tidak bisa ikut menikmati sumber daya alam yang ada Baik selanjutnya Sumber daya alam seperti barang tambang Banyak dimanfaatkan manusia Seperti minyak bumi, gas alam, dan sinar matahari dimanfaatkan manusia Seperti minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar Demikian juga gas alam Kemudian sinar matahari dimanfaatkan selain oleh manusia Dimanfaatkan tumbuhan dalam membantu proses fotosintesis Dan kesemuanya itu dimanfaatkan sebagai sumber energi Kemudian selain dari barang tambang dan sinar matahari Sumber daya alam seperti kayu Yang mana kayu merupakan hasil dari hutan Banyak dimanfaatkan manusia Selain digunakan sebagai perabotan rumah tangga Kemudian dimanfaatkan juga sebagai bahan bangunan Dan itu semuanya Untuk memenuhi kebutuhan manusia Selain itu sumber daya alam seperti bahan tambang dan batuan Juga dimanfaatkan manusia Untuk memenuhi kebutuhannya Dimana semuanya itu juga berpengaruh dalam perkembangan teknologi Kalau dulu nenek moyang kita Memanfaatkan sumber daya alam Masih menggunakan peralatan yang sederhana Tetapi sekarang sudah memanfaatkan peralatan yang sudah canggih dan menggunakan teknologi Sumber daya alam juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam Jika kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik Maka alam juga akan baik dengan kita Eksploitasi sumber daya alam yang kita manfaatkan secara terus menerus Pastinya akan mengurangi sumber daya alam yang ada Yang mengakibatkan langkahnya bahan-bahan kebutuhan manusia Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik Nah anak-anak jangan kemana-mana ya Karena setelah ini materi yang akan ibu berikan akan lebih bermanfaat lagi Jangan kemana-mana tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Kembali lagi dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak kalian tadi sudah belajar bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam Sekarang kita lanjutkan ya Sumber daya alam yang ada di negara kita Itu memiliki pengaruh yang besar terhadap cadangan devisa negara Apa hubungannya? Nah hasil alam yang dimiliki negara kita Itu dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia yang pastinya Selain untuk memenuhi kebutuhan manusia Juga dimanfaatkan negara untuk mendapatkan keuntungan Supaya kegiatan perekonomian negara Dapat memenuhi kebutuhan penduduknya Tadi ibu sudah menjelaskan bahwa ketika kita memanfaatkan sumber daya alam Pastinya ada pengaruhnya terhadap lingkungan Apa saja dampak perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia Yang pertama adalah penebangan dan pembakaran hutan Yuk kita lihat bersama-sama gambar yang akan ibu sajikan Ini adalah gambar kegiatan manusia yang melakukan penebangan hutan secara liar Apa dampaknya terhadap kehidupan manusia? Nah ketika manusia mengambil hasil hutan Seperti mengambil kayu Dimana kayu tersebut digunakan sebagai perabotan rumah tangga dan lain sebagainya Pastinya ketika kita menebang kayu Harusnya memilih kayu-kayu yang sudah tua Tapi untuk saat ini Demi memenuhi kebutuhannya Banyak manusia yang bersikap tidak baik Mereka asal-asalan ketika menebang pohon Nah apa saja dampaknya Dari penebangan dan pembakaran hutan itu Yang pastinya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia Yaitu hilangnya sejumlah spesies flora dan fauna Ya anak-anak kalau hutannya dibakar pastinya Tumbuhan dan hewan yang ada di hutan mereka kehilangan tempat tinggal Karena penebangan dan pembakaran hutan akan mengakibatkan hutannya menjadi gundul Nah ketika ada hujan Maka bisa menyebabkan erosi Selain itu Hutan berfungsi sebagai penyimpan cadangan air Nah ketika pohonnya sudah tidak ada Maka pastinya kualitas airnya juga akan mengalami penurunan Selain itu hutan juga bermanfaat sebagai penghasil oksigen Jika hutannya gundul maka akan terjadi pemanasan global Sampai akhirnya bisa meningkatkan bencana alam Yang kedua adalah penggunaan bahan kimia dan pesticida secara berlebihan Seperti kalian lihat di layar televisi kalian itu adalah Gambar seorang petani yang melakukan penyemprotan hama Dimana penyemprotan hama tersebut pastinya menggunakan bahan-bahan kimia Jika kita menggunakan bahan kimia secara berlebihan Pasti akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sawah Contohnya ketika petani menyemprotkan pesticida Selain membunuh hama Efek sampingnya yang lain Yaitu ketika pesticidanya jatuh ke tanah Pasti akan mempengaruhi kualitas tanah tersebut Baik Yang ketiga adalah Eksploitasi sumber daya laut Kita ketahui bahwa 2 per 3 sebagian wilayah Indonesia adalah berupa perairan Dimana hasil lautnya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia Dimana para petani, para nelayan memanfaatkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan Kenapa ketika kita mengeksploitasi sumber daya laut dapat mengakibatkan hal yang kurang baik Karena pada saat ini Banyak sekali para nelayan yang menggunakan bahan-bahan yang kurang baik pada saat mengambil hasil laut Selain menggunakan peralatan yang lebih modern Misalkan mereka menggunakan bom ikan Kemudian menggunakan listrik ketika mengambil ikan Padahal itu sangat mempengaruhi hasil laut Dan dapat mengakibatkan kerusakan yang ada di ekosistem laut Selain itu kegiatan pengeburan minyak yang terdapat di laut lepas Seringkali kita melihat banyak informasi ya Terjadi kebocoran minyak dalam kapal Nah minyak yang bocor itu dapat meracuni ikan-ikan yang ada di dalam laut Kemudian yang selanjutnya adalah perpindahan penduduk Seperti kalian ketahui saat ini banyak sekali masyarakat di desa Mereka berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota Tujuannya apa? Ya pastinya tujuannya untuk memperbaiki perekonomian mereka Tapi kadang mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka dapat mempengaruhi keadaan yang ada Ketika masyarakat desa berpindah ke kota Pastinya mereka membutuhkan tempat tinggal Nah ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan Tidak punya uang Untuk mendapatkan sebuah tempat tinggal Jika mereka belum punya uang Pastinya mereka memanfaatkan yang ada Jika mereka belum punya uang untuk bikin rumah Mereka membangun tempat-tempat darurat Misalkan rumah di pinggir sungai Nah itulah nanti yang akan mempengaruhi Ekosistem yang ada di sekitar mereka Seperti misalkan di Jakarta Kalau di Jakarta itu mungkin banyak masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Nah ketika mereka tinggal di pinggir sungai Pastinya kehidupan mereka akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya Contohnya memanfaatkan sungai untuk mencuci, untuk memasak, untuk membuang sampah, dan lain sebagainya Pastinya kegiatan mereka itu akan mempengaruhi kegiatan yang ada di sekitar mereka Nah anak-anak setelah ini ibu akan melanjutkan materi Tapi kalian jangan kemana-mana ya Tetap stay tune di depan layar televisi kalian Karena ibu akan kembali Tetap dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Kembali lagi dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Anak-anak kalau tadi kita sudah belajar bagaimana dampak perubahan lingkungan Yang keempat tadi perpindahan penduduk Nah ibu akan menjelaskan materi selanjutnya Yaitu Nah kalian lihat di layar televisi kalian itu ada gambar Seorang pengendara bermotor dan beberapa anak sekolah Ketika kamu lihat ya Pada gambar tersebut terjadi Apa anak-anak? Ya betul Anak-anak sekolah merasa terganggu dengan asap kendaraan bermotor Apa hubungannya dengan dampak lingkungan yang diciptakan? Jadi seperti ini anak-anak Ketika kendaraan bermotor Pasti membutuhkan bahan bakar Nah bahan bakar yang dimanfaatkan ketika dibuang Emisinya menghasilkan polusi udara Nah polusi udara inilah yang akan mengganggu sistem pernafasan kita Jadi kita harus benar-benar dapat memanfaatkan keadaan yang ada Misalkan kalian ingin pergi ke sekolah Orang tua kalian biasanya mengantar Jadi kalau rumahnya dekat tidak perlu naik kendaraan Kita bisa jalan kaki Supaya lebih sehat dan pastinya ramah dengan lingkungan Dan tidak menimbulkan polusi Nah asap kendaraan Selain menimbulkan polusi udara Juga akan mempengaruhi Keadaan udara di sekitar kita Jika di kota besar Banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan kendaraan bermotor Untuk bekerja dan lain sebagainya Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa Harus pandai-pandai memanfaatkan sistem transportasi yang ada Selanjutnya Selanjutnya Kalian lihat di layar televisi kalian Ada seorang pemburu Yang sedang membidik Hewan buruannya Nah apakah hubungannya dengan dampak perubahan lingkungan Ini adalah Tentang perburuan liar anak-anak Seperti kita ketahui Di negara kita selain kaya akan sumber daya alam Juga kaya akan flora dan faunanya Banyak sekali hewan-hewan Yang dilindungi oleh negara kita Tetapi banyak diburu oleh Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Contohnya Saat ini banyak populasi gajah yang Jumlahnya berkurang Karena apa? Karena banyak gajah yang diburu gadingnya Kemudian selain itu Ada populasi badak Yang sampai saat ini Jumlahnya semakin berkurang Karena mereka diambil culanya Anak-anak Kalian sebagai generasi penerus bangsa Sikap-sikap seperti itu Tidak boleh dicontoh Kita sebagai pelestari lingkungan Harusnya bisa bersikap dengan bijak Kita dapat melindungi Melestarikan Dan tidak boleh mengeksploitasi Sumber daya alam Yang ada di negara kita Apa saja dampak dari Perburuan liar itu Yaitu yang pertama Hilangnya keseimbangan ekosistem Dan putusnya rantai makanan Yang kedua Menurunnya populasi hewan tertentu Yang berdampak meningkatnya Populasi hewan lain Seperti tadi yang sudah ibu jelaskan Ya contoh-contohnya Seperti gajah tadi Kemudian badak Yang diambil Salah satu bagian tubuhnya Yang kemudian dijual Hanya untuk Kepentingan Manusia Kemudian Dan dampak perburuan liar Yang ketiga adalah Masuknya hewan buas Ke perkampungan penduduk Karena kekurangan bahan makanan Jadi seperti ini anak-anak Kalau hutannya tadi gundul Pastinya hewan-hewan yang ada di hutan Mereka kehilangan tempat tinggalnya Ketika mereka Kehilangan tempat tinggal Pastinya mereka membutuhkan makanan Kalau tidak ada di hutan Pastinya mereka akan Turun ke Pemukiman warga Ya Pastinya kalau yang di hutan itu Hewan-hewannya adalah Hewan buas Nah ketika mereka Masuk ke pemukiman warga Pasti akan Mengganggu Dan Warga pasti akan Merasa terancam Karena Kedatangan hewan-hewan buas tadi Yang terakhir Yaitu Perusakan terumbu karang Seperti kalian lihat Di layar televisi kalian Yang sebelah kiri itu adalah Terumbu karang Pada saat Masih Tumbuh dengan baik Sedangkan yang sebelah kanan Itu adalah Terumbu karang yang Sudah rusak Seperti kalian ketahui Kehidupan yang ada Di bawah laut itu Sangat indah Banyak terumbu karang Yang tumbuh dengan Bagus sekali Tapi manusia banyak Mengeksploitasi terumbu karang Mereka gunakan Untuk bahan hiasan Karena terlalu sering Dieksploitasi Maka terumbu karangnya Bisa rusak Baik Tadi kita sudah belajar Tentang dampak-dampak Pengaruh lingkungan Nah Sekarang Ibu akan Menyimpulkan Materi yang sudah Kita pelajari tadi Apa saja kesimpulannya Yang pertama Kita sebagai bangsa Indonesia Memiliki kekayaan Dalam bentuk Keragaman Sumber daya alam Dimana Sumber daya alam tersebut Dimanfaatkan Untuk kebutuhan manusia Kegiatan manusia Seringkali Menyebabkan Kerusakan lingkungan Jadi kita sebagai Manusia Harus mengerti Dan sadar Bagaimana semestinya Berperilaku terhadap Lingkungan Jika kita baik terhadap alam Maka alam Juga akan baik terhadap kita Jika kita Tidak baik terhadap alam Maka alam akan Menyebabkan bencana Nah Kekayaan alam Itu harus tetap dilestarikan Supaya Kehidupan masyarakat Bisa tetap berjalan Dengan baik Selaras Dan seimbang Dengan lingkungan Baik Anak-anak Di akhir segmen ini Ini adalah Tugas kalian di rumah Tugasnya adalah Melengkapi Peta pikiran Tugas ini ada Di Buku tema kalian Kalian bisa cari Jawabannya di buku Jangan lupa nanti Setelah selesai Mengerjakan Di foto Dan dikirim ke Bapak ibu Wali kelas kalian Baik anak-anak Tidak terasa 30 menit Kita sudah Belajar bersama Maka kita Sudah berada Di akhir segmen Semoga Pembelajaran yang ibu Sampaikan dapat Bermanfaat Bagi kalian Kita jumpa lagi Pada Kesempatan Yang akan datang Jangan lupa Tetap Mematuhi Protokol kesehatan Mencuci tangan Menjaga jarak Dan menjauhi Kerumunan Ibu akhiri Pembelajaran hari ini Jangan lupa Selalu melihat Program Kesayangan kalian Ya Akhir kata Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Selalu menyaksikan Program Belajar dari rumah Bersama Guruku Jangan lupa